kita akan melanjutkan projek kita di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menampilkan gambar ya ini menampilkan gambar seperti ini selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan title atau judul dan juga menampilkan deskripsi oke disini di dalam image asset setelah kita menuliskan image asset disini kita tambahkan container container terus kita tambahkan height ya jadi kita akan memberikan jarak dengan komponen di bawahnya jarak dengan komponen di bawahnya adalah 15 pixel ya lalu disini kita tambahkan row tambahkan row seperti ini tambahkan row di dalam row nantinya akan ada children jadi kita tulis saja children seperti ini lalu di dalamnya ada container lagi container container ini nanti akan memberikan jarak dengan sebelah kirinya jaraknya 15 juga oke seperti ini terus disini kita tambahkan kolom kolom dalam kolom satu saja karena ada children children tapi sebelumnya disini kita tambahkan cross axis element cross axis element ini di set start ya jadi nanti tulisannya ada di sebelah kiri untuk childrennya disini kita tambahkan teks tambahkan teks kemudian kita panggil properti yang kemarin kita buat yaitu kita tambahkan title terus disini kita tambahkan style tambahkan style ya style seperti ini tambahkan textile textile ya ini tambahkan textile terus disini kita tambahkan font-size 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 nya adalah 20 ukuran font-nya 20 terus tambahkan font-size 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 font tampil tulisan gunung ungaran supaya ini tidak muncul garis biru seperti ini kita bisa meng-uncomment buka pubspec di aml kemudian kita cari yang flutter link ini kita comment kita comment terus yang ada di analysis option ini juga kita comment saja yang package flutter link kemudian nanti disini sudah tidak akan ada garis birunya lagi seperti ini ya kita buat column di dalam column ada row terus nanti kalau mau membuat tulisan di bawahnya di dalam row ini nanti kita tambahkan text lagi jadi disini kita sudah menambahkan column ya menambahkan column, di dalam column ada text kemudian kita tambahkan text lagi masih di dalam children masih di dalam children ini kita tambahkan text lagi text text nya itu akan berisi location list location terus tambahkan style lagi sama pokoknya style style nya ini berisi text style text style kemudian kemudian ini kita set color nya color warna text nya kita set menjadi color gray color gray dan font size nya adalah 20 font size itu 20 seperti ini ya sama ya font size nya 20 ini juga 20 atau kita kecilin menjadi 15 saja oke 15 seperti ini kita save hasilnya adalah seperti ini gunung ungaran lokasi di ungaran jawa tengah oke seperti ini seperti itu ya untuk menampilkan judul seperti ini kemudian disini kita coba untuk menampilkan bintang jadi nanti akan ada rating nya akan ada rating nya bintang nya berapa 5 atau 4 setengah atau 3 oke disini nanti kita ini tambahkan container ya disini setelah kolom jadi keluar dari kolom tapi masih masuk dalam row disini tambahkan container container itu akan membuat jarak jadi jarak dengan tepinya itu adalah 100 100 saya skatu saja seperti ini width width yang 100 oke 100 terus disini kita tambahkan icon icon dalam kurung icon start oke icon start ya ini jadi di flagr sudah menyediakan banyak icon contohnya ada icon start untuk menampilkan bintang terus disini kita tambahkan property size 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 nya 30 terus tambahkan ini tambahkan color color colors kita tambahkan color ini adalah orange ini kita menambahkan bintang tambahkan bintang terus disini kita tambahkan ratingnya tambahkan text text ini kita isi dengan bintangnya 4 misalkan terus disini kita tambahkan style 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 di dalam style ini ada text style jadi harus kita hafalkan ini satu-satu ini seperti ini agak susah juga kalau kita tidak mencoba jadi kita harus mencoba supaya hafal properties font size font size font size nya adalah 18 18 ya oke ya seperti ini tampilannya seperti ini untuk codingannya disini kita menampilkan icon start kemudian menampilkan tulisan 4 ya hasilnya akan jadi seperti ini jadi gulung ngaran ini bintang 4 maksudnya ratingnya 4 oke seperti itu terakhir disini kita tambahkan container ya kita tambahkan container jadi setelah row ini setelah row jadi nanti di bawah sini kita tambahkan description abscist oke setelah row ini kita tambahkan container dulu kita boleh jarak dengan bawahnya oke tambahkan container terus tambahkan padding padding kita tambahkan add insert all kemudian kita isi menjadi 15 jadi kalau kita pakai all berarti dia akan memberikan padding di semua sisi sisi sebelah kiri kanan atas bawah itu padding nya 15 oke terus disini kita tambahkan child 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 nya adalah text oke di dalam sini ya di sebelah all ini masih di dalam container masih di dalam container ini tambahkan child kemudian tambahkan text lalu kita isi dengan deskripsi this description kemudian tambahkan style style tambahkan style tambahkan font size font size font size font size nya itu adalah 18 font size ini kita isi 18 oke style ya ini harus benar penempatannya ini font size cek dulu ini kenapa ada container edge padding all cell nya text text description terus disini tambahkan style tambahkan style ini kita hapus dulu coba tambahkan style style seperti ini tambahkan text style dulu sorry text style text style terus tambahkan font size font size font size nya 18 ya seperti ini jadi tambahkan description ukuran font nya 18 terus kita tambahkan disini terakhir adalah soft wrap true true seperti ini oke kita save oke seperti ini kita sudah berhasil untuk membuat aplikasi deskripsi gunung ungaran ya ya tampilannya seperti ini jadi tampilannya masih simple seperti ini kita membuat aplikasi untuk menampilkan deskripsi gunung ungaran tetapi ini sudah menerapkan row dan kolom jadi penerapan row dan kolom seperti ini caranya penggunaan soft wrap ini supaya tulisannya ini supaya tulisannya ini dia bisa turun ya dia bisa turun jadi kalau tidak pakai soft wrap nanti tulisannya akan nembus nembus lurus terus ini kalau ini saya false kan ya save nanti dia ya nembus nembus disini jadi harus true soft wrap save true hasilnya seperti ini oke seperti itu saja untuk tutorial kali ini mohon maaf jika videonya terlalu panjang semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat sampai jumpa lagi di tutorial tutorial selanjutnya selamat menikmati